Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel DALUSA Dalam video ini, channel DALUSA akan mengulas sejarah stasiun Tawang Semarang Sebelum melanjutkan video ini, silahkan like, komen dan subscribe Agar channel ini lebih baik Terima kasih Indonesia punya banyak sekali stasiun kereta api Yang usianya ratusan tahun Namun, yang masih aktif beroperasi hingga sekarang bisa dihitung pakai jari Salah satunya adalah stasiun Tawang Semarang Stasiun Tawang menjadi stasiun paling vital di Semarang Meski ada stasiun poncol yang usianya lebih muda Nyatanya stasiun Tawang sangat aktif disinggahi kereta api Baik dari arah Jakarta maupun Surabaya Stasiun Tawang Semarang adalah stasiun ketiga Sedangkan stasiun pertama adalah stasiun jurnatan pada tahun 1913 dibangun menjadi permanen Stasiun jurnatan dahulu bernama stasiun Semarang Centraal Adalah stasiun kereta api non aktif yang terletak di Purwodinatan, Semarang Tengah Stasiun ini termasuk dalam wilayah aset 4 Semarang Stasiun ini dahulu adalah stasiun besar yang memiliki jalur kereta api yang banyak Depo lokomotif, depo gerbong, serta bengkel dan gudang Stasiun ini terletak di kota Tua Semarang dan berada beberapa ratus meter sebelah selatan stasiun Semarang Tawang Stasiun jurnatan ini pada tahun 1974 tidak lagi difungsikan Karena seluruh jurusan kereta api dipusatkan di Tawang Stasiun yang kedua adalah stasiun gudang Stasiun yang dibangun tahun 1864 Stasiun gudang merupakan stasiun kedua yang dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Baron Sluth van de Belle Stasiun gudang dibagun dimulai tanggal 16 Juni tahun 1864 Stasiun Semarang gudang adalah stasiun kereta api non aktif kelas besar tipe C yang terletak di Kemijen, Semarang Timur, Semarang Stasiun ini termasuk dalam wilayah aset 4 Semarang Serta merupakan stasiun kereta api yang lokasinya paling utara di Jawa Tengah Sebelum berhenti beroperasi, stasiun ini menjadi terminal bongkar muat selama beberapa dekade Hadir dengan arsitektur khas Neo Belanda, stasiun Tawang sendiri merupakan pengganti dari stasiun Tambak Sari Stasiun Tawang Semarang dirancang oleh arsitek Belanda Slot Blaubur Stasiun ini punya lokasi yang sangat strategis di sebelah utara kawasan Kota Lama Semarang Yang pada saat itu, Kota Lama menjadi pusat perdagangan di Semarang Kehadiran stasiun Tawang di era penjajahan Belanda memang bukan tanpa alasan Karena, Jenderal Belanda kala itu Mr. Baron menginisiasi pembangunan jalur kereta api lintas Tanggung Kemijen yang berhasil dirampungkan pada tanggal 10 Agustus tahun 1867 Netherlands Indiesie yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek rel maupun stasiun Tawang Pembangunan stasiun Tawang awalnya untuk memudahkan aktivitas perkebunan gula yang ada wilayah Forstenlanden Perkebunan gula ini memberi pemasukan untuk NISM yang langsung dibawah kendali kolonial Belanda saat itu Namun, karena permintaan untuk angkutan umum meningkat drastis Dan kegiatan administrasi kantor pusat NISM di stasiun makin ramai Maka stasiun Tawang pun diubah fungsi menjadi stasiun kota oleh pemerintah Belanda Bangunan stasiun didirikan menggunakan konstruksi beton bertulang Bentuk bangunan stasiun memanjang sekitar 168 per 175 meter Terdiri atas bagian utama di tengah sebagai focal point yang dibuat lebih tinggi Bangunan utama tersebut memiliki kubah besar berbentuk persegi yang atapnya ditutup dengan lapisan tembaga Di dalam bangunan utama stasiun merupakan hall dengan langit-langit tinggi yang disangga oleh empat kolom utama Sepintas mirip dengan bagian tengah pendopo joglo, rumah adat khas Jawa Ada banyak keunikan yang bisa kamu temukan di stasiun Tawang Selain arsitektur dan dekorasi ala Belanda yang masih khas Stasiun Semarang Tawang menggunakan melodi bel pertanda datang dan perginya kereta api Selalu menggunakan lagu tradisional khas daerah Semarang yang berjudul Gambang Semarang Inilah sejarah singkat stasiun yang ada di Semarang, terutama stasiun Tawang Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih 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 penuh darah penuh nama seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas